Tangan berbisa jilid empat. Sebelum ia bertindak lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara bentakan tahan dulu Tok Siu Chai terpaksa menghentikan tindakannya setelah ia menarik kembali serangannya lalu membalikan diri dan memberi hormat kepada wanita cantik itu, setelah itu ia balik kembali ke tempatnya sendiri. Perempuan cantik itu dengan wajah berseri menggoyangkan pinggulnya yang padat, pakaiannya yang berwarna perak yang tersorot oleh sinar rembulan, memantulnya sinar berkilauan dengan langkah yang lemah gemulik. Ia berjalan ke arah Chin Hong, lalu berhenti di hadapannya, sejarah kira-kira satu tombak, kemudian berkata dengan suaranya yang merdu, Saudara kecil, kepandaian ilmu Pang Cu kita sudah mencapai ketaraf yang tiada taranya, kalian berdua bisa mengikuti Pang Cu kita sebagai Kim Tong dan Giok Li. Hari sesungguhnya merupakan suatu jodoh baik bagi kalian berdua untuk menjadi orang-orang kuat dan berpengaruh dalam merimba persilatan di kemudian hari sudah tidak menjadi soal lagi, sekarang sudah hampir terang tanah. Maka kalian harus lekas mengambil keputusan mau atau tidak, cukup dengan sepatah kata Chin Hong memikirkan soal golongan kalong ini telah menggunakan nama penguasa rumah penjara, memancing suhunya pergi ke Gunung Tai Pasan menantang bertanding, hal ini mungkin ada maksud tertentu, Maka dalam hatinya ia berpikir, apabila sekarang ini bisa mengadakan perhubungan dengan mereka supaya mengetahui sedikit dulu situasi golongan itu juga sangat berguna baginya. Saat itu ia lalu dengan muka berseri segera memberi hormat pada wanita cantik itu kemudian berkata, Kalau benar Nona minta kami berdua masuk menjadi anggauta golonganmu, bolehkah kiranya Nona memperkenalkan dan menjelaskan dulu keadaan golonganmu itu sepasang alis wanita cantik itu dikerutkan dan bertanya, Kau ingin mendapat penjelasan bagian yang mana pertama, aku masih belum tahu pangcumu itu, pria ataukah wanita belum sampai melanjutkan ucapannya orang tua berjubah merah yang berada di belakang wanita cantik itu dengan tiba-tiba maju selangkah dan mementak dengan suara bengis, Bocah, kau sungguh kurang ajar, apakah kau benar-benar sudah bosan hidup? Chin Hang merasa bahwa ucapannya tadi tidak mengandung suatu maksud jahat atau menjelekan nama golongan itu maka ketika dibentak demikian. Ia lantas menjadi bingung, selagi hendak bertanya, tampak wanita cantik berbaju warna perak itu sudah berpaling dan berkata pada orang tua berjubah merah sambil menggoyangkan tangannya, Im Ho Khoat. Saudara kecil ini tiada maksud jahat untuk menghina pangcu kita, maka kau juga tidak perlu marah Chin Hang semakin bingung, Ia lalu berpaling lalu berkata pada In Chie, Nonayo, aku bertanya pada mereka pangcunya itu pria ataukah wanita, pertanyaan demikian, apakah di dalam rimba persilatan juga termasuk satu pantangan apabila ucapan itu dianggap suatu pantangan maka pangcu mereka itu dengan sendirinya bukan terhitung manusia berkata In Chie sambil menggelengkan kepala. Paras perempuan cantik itu tampak berubah di wajahnya yang cantik. Tiba-tiba timbul nafsunya untuk membunuh ia maju selangkah dan berkata sambil menunjukkan In Chie, Buda Hina kalau kau berani mengoceh yang tidak karuan lagi maka aku nanti akan kirim kau pulang. Mengacerat lebih dulu In Chie sesaat itu juga merasa bingung, ia balas bertanya dengan perasaan heran ini sungguh aneh, apakah pangcu kalian itu bukan manusia sepasang alis wanita cantik itu tampak berdiri, dengan penuh hawa amarah maju dua langkah, tetapi kemudian agaknya dengan tiba-tiba telah berubuh pikirannya lagi, kembali berdiri tegak dan di wajahnya juga lantas berubah meriah dengan senyuman, kemudian menatap wajah Chin Hang dan bertanya padanya, Saudara kecil, kau sebetulnya mau, tidak binatang kalong itu suka semiunyi di tempat gelap di waktu siang hari mereka semiunyikan diri dan mereka berani keluar hanya di waktu malam. Mereka agaknya tidak berani melihat sinar matahari. Sedangkan aku sendiri tiap hari tidak boleh tidak tidur, siang hari tidak boleh tidak melihat matahari, maka urusan ini tak usah dibicarakan lagi jawab Chin Hang sambil menggelengkan kepalanya. In Chie tertawa geli sendiri, ia berpaling mengawasi pemuda itu, di wajahnya terlintas sikap pemuji, agaknya mau berkata, kau anak sekolah tolol ini, ternyata dapat melucu juga sebaliknya dengan perempuan cantik itu. Ketika mendengar ucapan Chin Hang lantas tertawa kemudian berpaling dan berkata kepada orang tua berjubah merah, In Hock Hock, hari sudah hampir pagi, aku lihat nyayarlah kita. Yang turun tangan sendiri, kau tangkap yang perempuan, dan akan aku tangkap yang lelaki orang tua berjubah merah menerima baik perintah itu, lengan jubahnya dikibaskan tanpa kelaserasang tangannya yang kurus kering dan kukunya yang panjang dan runcing, perlahan-lahan ia berjalan menghampiri kepada In Chie, setiap langkahnya meninggalkan tanda jejak kakinya jelas bahwa ia sedang mempertunjukkan kelihayaan tenaga dalamnya yang sudah sempurna. Perempuan cantik berbaju warna perak juga selangkah demi selangkah berjalan menghampiri Chin Ni Hong, tetapi dari mulutnya mengeluarkan suara cekikikan, langkahnya lemai gemulai dan lues sekali, agaknya tersembunyi pengaruh yang sangat besar. Chin Hang dan In Chie sudah siap untuk menghadapi pertempuran, dengan tiba-tiba mereka dapat merasakan bahwa suara tertawa peempuan cantik itu kedengarannya merdu sekali, setelah itu otak mereka seperti melayang-layang seolah-olah dalam mimpi. Perempuan cantik itu ketika melihat bahwa ilmu gaibnya sudah berhasil, lalu menghentikan langkahnya, sambil bertolak pinggangnya melanjutkan suara tertawanya cekikikan, hingga membuat orang yang mendengarnya seolah-olah melupakan dirinya sendiri. Diri orang tua berjubah merah juga memperdengarkan suara tawanya yang aneh, ia berjalan ke depan In Chie yang sudah melupakan dirinya sendiri. Ia mengulurkan tangannya yang aneh, dan selagi hendak menggenggam pergelangan tangannya. Dengan tiba-tiba di suatu tempat gelap yang tak jauh dan situ, terdengar suara nyaring dari tukang penjual susu tau-susu tau. Suaranya itu diucapkan dengan terputus-putus, tetapi setiap patah ucapannya seolah-olah singa yang sedang mengkaum. Chin Hang dan In Chie dengan tiba-tiba disadarkan oleh suara keras itu, kini mereka telah melihat bahwa orang tua berjubah merah dan perempuan cantik sudah berdiri di hadapan mati masing-masing, dalam terkejutnya keduanya lantas bergerak dan melompat mundur beberapa kaki, tangan mereka diletakkan di depan dada masing-masing, untuk menyambuti serangan lawan-lawannya. Akan tetapi, orang tua berjubah merah dan perempuan cantik itu tampaknya sudah tidak bermaksud untuk turun tangan lagi. Wajah mereka semua menunjukkan sikap keheranan dan matanya ditunjukkan sikap keheranan lalu matanya ditunjukkan ke arah jalan raya di sebelah kiri. Mirka mengawasi seorang tua yang sedang berjalan lambat sambil memikul dagangannya susut tahu orang tua itu usianya kira-kira sudah 70 tahun, pakaiannya menunjukkan pakaian seorang pedagang kecil biasa, di pinggangnya diikat dengan sepotong kain putih, meskipun usianya sudah lanjut, tetapi kondisi badannya tegap gagah, hanya wajahnya saja yang sudah penuh keriput. Dan bawah janggotnya tumbuh janggot yang sudah berwarna putih, dilihat dari gaya dan dandanannya memang mirip dengan seorang tua pedagang susut tahu. Dengan memikul dagangannya, ia lambat-lambat berjalan ke dalam lingkaran delapan orang berbaju hitam berkerudung hitam, setelah itu ia meletakkan pikulannya, mengeluarkan sebuah mangkok dan sebuah sendok mangkok itu dipukulnya dengan sendok dan mengeluarkan suara terang-terangan, setelah itu ia berpaling dan tertawa kepada orang banyak sedang mulutnya mengeluarkan ucapan yang terputus-putus. Cuon titik-cuon titik besar, pagi, hari minum, semangkok, susut tahu bisa membangunkan titik semangat, suaranya itu terputus-putus, karena ia seorang tua yang mempunyai gagap bicara. Chin Hang setelah melihat wajah orang tua itu lantas berseru kaget, empek ieoi, bagaimana kau pikul dadanganmu ke tempat ini orang tua itu menggelengkan kepala, lalu mengkucas-kucas matanya, lama ia mengawasi Chin Hang dengan tiba-tiba ia berseru kaget, kemudian berkata sambil bongkokkan badan dan tertawa, oh, jadi kau ini, adalah, Chin titik-caicu titik hari ini, kau bangun pagi titik sekali titik minumlah semangkok susut tahu, Chin Hang takut ia terlibat dalam persengketaan itu, maka buru-buru menggoyangkan tangannya dan berkata, tidak di sini bukan tempatmu untuk menjual susut tahu, cepat kau bawa pergi daganganmu dengan rasa heran dan penuh perasaan bingung Injie memandang orang tua itu. Lalu memandang Chin Hang, kemudian menarik baju Chin Ni Hang dan bertanya padanya dengan suara pelahan, Ihai, dia itu siapa orang-orang memanggil dia Mpek IEOE seorang tua pedagang susu di kota Hang Chiu menjawab Chin Hang juga dengan suara sangat pelahan. Injie segera teringat tadi di dalam gang kecil juga terdengar suara orang tua yang seperti suara Mpek IEOE ini, yang mengatakan tentang siluman kalong merah, siluman rasa perak dan lainnya, kini semakin dipikir, ia semakin merasa bahwa Mpek IEOE itu adalah orang yang mengeluarkan suara di dalam gang tadi, maka alisnya lalu dikerutkan dan bertanya pula, apakah dia mengerti ilmu silat kau ini memang main-main, seorang tua yang berdagang susu tahu, dengan care bagaimana mengerti ilmu silat menjawab Chin Hang sambil tertawa. Injie masih penasaran ia bertanya pula, kalau begitu, bagaimana kau kenal padanya suhu setiap hari pasti membe'i susu taunya untuk diminum, lama-kelamaan menjadi sahabat karib, maka aku juga kenal, berkata Chin Hang. Tetapi baru sampai disiptu buru-buru sudah berkata pada Mpek IEOE sambil menggoyang-goyangkan tangannya Mpek IEOE, lekaslah bawa pergi daganganmu, di sini bukan tempatmu untuk berdagang Mpek IEOE mengeluarkan suara jawaban OOOO, berulang-ulang, tetapi ia tidak bermaksud untuk pergi. Kembali ia mengetok-ngetok mangkoknya, dan berkata pada orang tua berjubah merah dan lain duanya Tuan, besar, apakah titik tidak mau titik minum semangkok, susu tahuku? Sepasang mata orang tua berjubah merah itu memankan sinar yang buas. Dengan mata beringas memandang pedagang Tau itu sejenak dengan tiba-dua ia mendungakan kepala dan tertawa tergelak-gelak setelah itu ia berkata hititik hee, tak disangka di dalam rimba persilatan masih ada seorang berilmu tinggi yang memiliki ilmu singa menggeram, tetapi tak diketahui oleh orang Dunla, maka perjalananku malam ini ternyata tidak percuma mendengar suaranya itu. Chin Hang sangat heran dan terkejut, ia berpaling dan berkata pada Injie yang ada di dampingnya dengan suara perlahan nonayo, apa tadi kau pernah dengar suara singa menggeram? Aku tidak tahu, aku tadi seperti sedikit bingung, dengan tiba-tiba dikejutkan oleh suara guntur, menjawabin Jie dengan pura-pura bingung. Chin Hang sendiri juga seperti merasakan demikian, tetapi bagaimanapun juga ia tak percaya bahwa Empek IEOE itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang mengasingkan diri sebagai pedagang susu tau, maka ia buru-buru menghampiri Empek IEOE, bersamaan dengan itu ia juga berkata kepada orang tua berjubah merah, Loh Chiam Pue, kau juga salah mengerti, Empek IEOE ini setiap hari berdagang susu tau di tempat ini, dia tidak mengerti ilmu silat orang tua berjubah merah tidak menghiraukan padanya, ia berjalan menghampiri Empek IEOE katanya sambil tertawa seram, kawan, aku siorang tua ini Lemkek Sin Kun Im Liat Hong, hendak membe'i semangkok susu tau mu ketika suara Lemkek Sin Kun Im Liat Hong itu menggema di udara. Bagaikan suara guntur gemuruh hingga mengejutkan Chin Hong, pemuda itu lalu berpaling mengawasi In Ji Yee, maksudnya hendak bertanya, bukankah kau pernah mengatakan bahwa sepasang iblis yang menjagoi di selatan dan utara, salah seorang di antaranya pada 5-6 tahun berselang sudah disekap dalam rumah penjata rimba persilatan. Dengan kera bagaimana bari ini muncul kembali di tempat ini, In Ji Yee juga merasa bingung, ia menggeleng-gelengkan kepala, suatu tanda bahwa ia sendiri juga tidak mengerti. Empek IEOE itu begitu mendengar ucapan Lemkek Sin Kun meminta semangkok susu tau, dengan segera unjukkan senyumannya yang ramah lalu membungkukan badannya dan membuka tutup gagangannya, ia menuangkan semangkok penuh susu tau yang masih panas dan dengan kedua tangan diberikan kepadanya, seraya berkata, cuan besar, kau titik-kau titik sambutlah-sambutlah, dengan baik, Lemkek Sin Kun maju selangkah, dengan kaki pasang kuda-kuda, selagi mengulurkan tangan hendak menyambut mangkuk susu tau punya ketika matanya mengawasi susu tau nya itu, dengan tiba-tiba wajahnya berubah, badan bagian atasnya bergerak beberapa kali, kakinya mundur terhuyung-huyung mulutnya mengeluarkan suara jeritan kaget. Susu Pakiai Susu Pakiai sambil berteriak demikian, sekujur badannya merasa lemas, dan pelahan-lahan rubuh ke belakang. Wajah perempuan cantik itu berubah seketika, ia lompat maju dan memimbing bangun Lemkek Sin Kun, setelah itu ia angkat muka dengan sinar matu yang beringas menatap wajah Mpek Ieoi, setelah itu ia berkata sambil tertawa dingin oh kiranya adalah kau, komandan pasukan kerajaan, Pek Hong Teng A.A. Demikian suara saruan kaget tercetus dari mulut Chin Hong, meskipun ia belum pernah terjun di dunia Kang O, tetapi ketika didengar disebutnya nama Pek Hong Teng, komando pasukan kerajaan juga berseru kaget dengan sikap terkejut heran, ia memandang Mpek Ieoi di hadapan matanya yang dahulu dikenalnya sebagai orang tua yang berdagang susu tahu di kota Heng Chiu selama 10 tahun lebih lamanya. Hingga sekarang peristiwa pencurian besar dalam istana yang dalam buku sejarah dianggap sebagai peristiwa besar yang berlangsung pada 30 tahun berselang, masih terus menjadi buah tutur orang atau rakyat celata. 30 tahun berselang, pada suatu malam, waktu itu tujuh manusia buas dari gunung busan yang namanya terkenal sebagai tokoh kuat gelolongan hitam dalam rimba persilatan, dengan tiba-dua menyerbu istana kerajaan, tujuh manusia itu membunuh mati kepala pasukan pengawal kerajaan si pedang sakti tangan 1, Giam Taihie, lantas merampok sejumlah besar barang-barang pusaka dalam kerajaan akan tetapi selagi mereka hendak keluar dari istana, di bagian akhir selagi hendak meloloskan diri, telah berpapasan dengan seorang pengawal yang waku itu belum ada nama, dan pengawal itu hanya dengan menggunakan selembar kain putih sebagai senjata hanya tujuh jurus saja, dengan sekerah mudah sudah berhasil menangkap sedan jasa-jasanya itu. Maka kemudian diangkat sebagai komandan pasukan kerajaan dan orang gagah itu adalah Pek Hang Teng sendiri, orang gagah dalam rimba persilatan itu pada tahun kedua setelah menjabat jabatan tinggi sebagai kepala komandan pasukan pengawal kerajaan, karena gara-garanya beberapa orang rimba persilatan yang sudi gawe, telah melakukan pertandingan persahabatan di puncak gunung HW Asan dengan tamu tidak diundang dari dunia luar yang waktu itu merupakan seorang kuat nomor satu dalam rimba persilatan, pertandingan itu berlangsung terus selama lima hari, pada akhirnya dalam pertandingan ilmu meringankan tubuh hanya kalah setengah oleh tamu tidak diundang dari dunia luar. Selanjutnya ia tidak balik kembali lagi ke istana, bahwa sejak saat itu ia terus mengasingkan diri, tidak muncul lagi. Di kalangan Teng O, tak disangka ia telah mengasingkan diri di kota Heng Chiu dan menyamar sebagai tukang penjual susu tau, apa yang lebih mengherankan ialah ia telah berubah menjadi seorang tua yang bicaranya tidak lancar. Benarkah orang tua itu adalah Pek Hang Teng yang dahulu menjadi kepala komanda pasukan pengawal kerajaan? Mengapa terus sembunyikan diri tidak muncul di dunia Kang O? Dan mengapa pula ia mendapat penyakit yang tidak bisa lancar berbicara? Perempuan berbaju warna perak itu tidak kenal dia, tetapi mengapa begitu mendengar Lem Kek Sin Kun berteriak susu Pek Ye? Ia lantas menyebutkan namanya kepala komandan pasukan pengawal kerajaan Pek Hang Teng. Ada hubungan apa ia dengan susu Pek Ye? Dan benda cair yang dinamakan susu Pek Ye itu barang cair apakah sebenarnya? Sehingga orang buah seperti Lem Kek Sin Kun yang habis minum itu lantas lemas dan tidak bisa berdiri lagi? Berbagai pertanyaan itu terus berputaran di dalam otak Chin Hong, sementara itu tangan Mpek Ye sudah mengangkat tinggi sebuah mangkok yang masih mengepulkan asap dari susat taunya yang masih panas, sedang dari mulutnya tercetus kata yang diucapkan dengan suara tak lancar dan terputus-putus, Aha, haha di dalam kolong langit ini, orang titik yang dapat mengenal diriku, dari susu Pek Ye, hanya dua orang saja, satu adalah Hit Huxian Seng, Tulok, Tian, dan satu lagi ia haha titik pasti, ia selama bicara dan tertawa-tawa, air susu dalam mangkok di tangannya tiba-tiba disiramkan kepada perempuan cantik berbaju warna perak itu, susu tau itu ketika bertebaran di tengah udara telah berubah menjadi gumpalan asap putih, sebentar saja sudah meluas seputar 3-4 tombak persegi. Perempuan cantik itu agaknya sudah siap-siaga begitu melihat tangan Mpek Ye bergerak lantas lompat mundur sambil menarik tangan Lem Kek Sin Kun bersamaan dengan itu mulutnya mengeluarkan perintah, agar semua anak buahnya lantas mundur. Chin Hang yang masih berdiri terheran-heran, hidungnya tiba-tiba dapat mencium bau yang sangat harum sesaat otaknya menjadi puyeng, sekujur tubuhnya menjadi lemas, dan akhirnya jatuh terlentang di tanah tak sadar diri. Entah berapa lama telah berlalu, Chin Hang pelahan-lahan telah sadar lagi orang pertama yang dilihatnya ialah Mpek Ye yang jongkok di samping dirinya, yang ketua ialah Eje yang bersama-sama ia rebah terlentang di tanah. Ia pikir lagi apa yang telah terjadi, segera teringat semua peristiwa tadi, lantas buru-bura lompat bangun. Mpek Ye juga terus berdiri, dengan wajah berseri ia bicara sambari tertawa, Chin Chai Chu, kau, kau, sudah, sadar Chin Hang maju menghampiri dan memegang lengannya, katanya dengan perasaan terkejut dan girang, Mpek Ye benarkah kau ini adalah komandan pasukan pengawal kerajaan yang namanya menggemparkan rimba persilatan dahulu Mpek Ye mencibirkan debirnya, katanya sambil tertawa, sekarang ini, jikalau aku, mengatakan bukan, bukankah, berarti, membohong titik di hadapan titikmu, belum habis ucapannya, Mek Ye juga sudah lompat bangun. Semula ia masih agak sempoyongan, tetapi kemudian ia mengeluarkan jeritan kaget, lantas ia menarik. Diri Chin Ni Hang seraya bertanya ihai, apakah kita tadi pernah pingsan Chin Hang menganggukan kepala, melepaskan tangannya yang memegang lengan Mpek Ye oe, kemudian ia bertanya Mpek Ye oe, yang dinamakan susu pekia itu barang apa? Mengapa demikian lihai Mpek Ye oe mengambil tepikulannya di tanah? Setelah itu ia menjawab sambil tertawa tergelak itu adalah racun, yang paling lihai titik dan paling berbisa, di dalam dunia. Racun itu adalah titik terbuat dari resep rahasia titik suhuku Chin Hang tampak orang tua itu seperti hendak pergi, buru-buru ditariknya, seraya berkata, kenapa, apakah kau mau pergi Mpek Ye oe menyahu TMH sambil menganggukan kepala, setelah itu ia memikul barang dagangannya sambil berkata dan tertawa, benar, kau juga, harus, lekas, pergi, tidak, tidak, ada banyak hal aku hendak minta keterangan darimu, berkata Chin Ni Hang sambil menggoyangkan tangannya. Tidak, ada, waktu berkata Mpek Ye oe sambil menggelengkan kepala. Aa titik kenapa? Apakah kau masih hendak dagang susu tahumu lagi bukan maksudku, ialah, hendak mengatakan, bahwa kalian, sudah tidak ada waktu, untuk dengar, lagi berkata Mpek Ye oe sambil menggelengkan kepala. Chin Hang heran, tanyanya sebab apa kita tidak ada waktu untuk mendengar lagi. Wajah berseri Mpek Ye oe lenyap seketika dengan sikap serius berkata sambil menunjuk ke arah barat, lekas, lekas titik susu suhu, kalian berdua. Jikalau suhumu, kembali, jangan biarkan mereka pergi, ke rumah penjara Rimba Persilatan, pergi menantang, penguasa rumah penjara, Rimba Persilatan titik. Karena itu adalah, akal muslihat dan rencana keji, orang-orang golongan kalau. Rencana jahat apa bertanya Chin Hang terkejut Mpek Ye oe mengerutkan sepasang alisnya katanya dengan suara berat, panjang sekali, ceritanya, kalian titik pergi susul, mereka dulu, dan kalau sudah kembali, nanti kita, bicarakan lagi Chin Hang merasakan bahwa Mpek Ye oe saat itu seperti sudah berubah menjadi orang lain, tidak seperti biasanya yang ramah tamah dan suka bercanda, tetapi ia juga merasakan bahwa persoalan ini mungkin penting sekali, waktu itu maka ia tak berani ayah lagi, setelah memberi hormat kepadanya, lalu menarik tangan Njie dan lari keluar kota. Pada saat itu sudah terang tanah, mereka lari hampir sampai di bawah tembok kota, orang yang berjalan hilir mudik semakin banyak maka tidak dapat menggunakan ilmunya meringankan tubuh, ia lalu berunding dengan Njie. Akhirnya Chin Hang pergi ke pasar kuda untuk membeli dua ekor kuda, lantas dengan kuda tunggangan mereka lari keluar dari kota. Di waktu petang hari itu juga, mereka sudah masuk ke kota Chin Chiu, LNJ yang melakukan perjalanan sehari penuh, sudah lama perutnya merasa lapar, maka ketika masuk ke dalam kota dan tampak banyak rumah makan, semakin tidak tahan laparnya, dengan wajah yang agak murung dia. Berkata, hei, perutku sudah lapar, mari kita pergi makan dulu. Chin Hang sendiri juga sudah merasa lapar, maka ia menerima baik permintaan gadis itu dan lompat turun dari atas kudanya. Keduanya memasuki rumah makan yang cukup besar, mereka naik ke atas loteng. Dan baru saja memilih tempat duduk di bawah loteng, tiba-tiba terdengar suara orang ribut-ribut, dua orang itu lalu melongo ke bawah, tampak di depan pintu rumah makan, seorang pelayan sedang ribut mulut dalam keadaan marah terhadap seorang pengemis. Pelayan rumah makan itu memaki pengemis muda sebagai seorang yang tidak tahu diri, sedang pengemis muda itu memaki pelayan sebagai seorang yang tidak pandang mata orang. Satu sama lain tidak mau mengalah, hingga menimbulkan kericuhan. Usia pengemis itu kira-kira 18-19 tahunan, sepasang matanya gede bundar, rambutnya awut-awutan, mukanya mesum, badannya mengenakan pakaian kain kasar hitam, pakaian itu juga sudah dekil dan banyak tambalan, tampaknya memang benar-benar seorang pengemis yang biasa suka berlaku ugal-ugalan selagi mulutnya memaki-maki kalang kabut tiba-tiba angkat mukanya yang mesum, tangannya menunjuk Chin Hong yang melongo di atas loteng lantas berkata lagi kepada pelayan rumah makan, kau lihat di atas loteng itu. Mereka orang itu adalah orang-orang yang kemaksudkan apa kau kira aku membohongi kau pelayan rumah makan itu juga angkat muka dan mengawasi Chin Hong, lalu bertanya dengan perasaan terheran-heran Tuan apakah Tuan dan Nona berdua kenal dengan pengemis ini? Chin Hong melihat urusan itu dengan tiba-tiba menyangkut dirinya, sesaat merasa seperti diguyur air dingin, ia lalu menjawab sambil menggelengkan kepala, oh tidak aku tidak kenal dengannya pelayan rumah makan itu dengan bernafsu berkata kepada Chin Hong dengan suara nyaring, Tuan dan Nona lihat sendiri, coba pengemis ini benar-benar kurang ajar atau tidak? Aku memberinya uang, ia tidak mau. Ku beri nasi untuk makan, ia juga tidak mau, ia bersikeras minta supaya Tuan dan Nona mengundangnya makan bersama-sama. Di mana ada orang minta-minta yang demikian tak tahu diri. Benar-benar kurang ajar. Chin Hong juga merasakan bahwa ucapan pelayan itu memang benar, maka ia lantas mulai memandang lebih lama pada pengemis muda JPU. Wajah pengemis muda itu sedikir pun tidak merasa malu, ia angkat lagi mukanya yang mesum, sepasang matanya yang gede dipicinkan, mulutnya mencibir, dengan sikap gagah-gagahan seolah-olah mau mengatakan, kau mau lihat, lihatlah sepuasmu, In Chie juga merasa dongkol. Sambiei menarik tangan Chin Hong berkata, inilah pengemis yang mencari gara-gara, nari kita turun dan hajar padanya Chin Hong yang tidak mempunyai kebiasaan berkelahi dengan orang, di samping itu ia juga rasa bahwa perbuatan itu agak aneh pasti ada sebabnya, maka lalu memberi hormat padanya dan berkata saudara ini siapakah namamu. Kau dengan kami belum pernah kenal, ada urusan apa kau mencari aku. pengemis muda itu mendongakan kepala memandang ke angkasa, wajahnya menunjukkan sikap sangat serius dengan suara lambat. Ia balas bertanya, aku hendak bertanya padamu dulu, kau ini benarkah seorang yang disebut sebagai Chai Chu daerah Kang Lam yang terkenal sebagai pelukis mahir bernama Chin Hong. Chin Hong diam-diam terkejut, buru-buru jawabnya, benar, saudara ada keperluan apa? pengemis muda itu lalu mendelikan matanya kepada pelayan rumah makan, katanya dengan sikap Jumawa aku sebetulnya hendak minta tanya padamu, selapa sangka pelayan itu matanya terlalu tinggi, tak pandang orang bawahan, sampai mati pun ia tidak izinkan aku naik ke lotengka. Aaliat bagaimana baiknya pelayan ramah makan itu merasa pernasaran, selagi hendak memberi penjelasan, Chin Hong cepat goyangkan tangannya, mencegah ia membuka mulut, lalu berkata kepada pengemis muda yang mesung itu, sekarang aku sudah di sini kalau saudara ingin bicara apa-apa, katakanlah saja pengemis muda itu mengeluarkan suara dari hidung, kemudian berkata sambil merabah-rabah perutnya dan mengkedip-kedipkan matanya, tadi aku sudah ribut-ribut setengah harian, hingga perutku juga sudah menjadi lapar, bagaimana aku masih ada tenaga untuk bicara lagi Injie yang merasa tak sabar lantas menarik mundur Chin Hong, kemudian ia berkata, benar saja seorang yang hendak menipu makan kau jangan hiraukan di dalam hati Chin Hong memeng juga mendongkol, ia telah mengambil keputusan hendak minta penjelasan lagi, maka lalu mendorong tangan Injie dan berkata sambil tersenyum, apakah saudara sudah lapar, dengan sikap jumawa, pengemis muda itu mengangguk-anggukan kepala seolah-olah bahwa perutnya yang lapar itu harus ditanggung oleh Chin Hong, Chin Hong tersenyum, lah mengeluarkan jari tangannya menunjuk kejauhan sebelah kanan, katanya dengan suara pelahan kalau begitu ku perkenalkan kepada saudara ke suatu tempat, dari sini kau berjalan terus setelah tiba di jalan perempatan, lalu memblok ke kanan, di sana ada sebuah rumah makan yang paling terkenal di kota ini, saudara makan kenyang dulu, barulah kita nanti bicara lagi Injie tidak menduga bahwa Chin Hong demi Tian Li Chin, maka ketika mendengar ucapan itu dalam hati merasa senang, lantas tertawa cekikikan, wajah pengemis muda itu lantas merah, kemudian perdengarkan suara tertawanya yang dingin dan berkata sambil menganggukkan kepala, baik rumah makan Chiang Hong kuk di dalam kota Chin Chiu ini memang sangat terkenal dengan hidangannya yang lezat, biarlah aku makan kenyang dulu, aku nanti akan balik kembali, hanya, aku hendak periksa dulu dalam sakuku ada uangnya atau tidak, setelah berkata demikian, tangannya dimasukkan ke dalam sakunya dan merabah-rabah cukup lama, dengan tiba-tiba mengeluarkan sepucuk surat yang kemudian dibacanya, kemudian berkata dengan suara girang, ya baiklah aku menggunakan surat ini untuk kutukar dengan makananku, rasanya tidak akan dia lari sehabis berkata demikian, lalu masukkan suratnya ke dalam sakunya, setelah itu ia lantas berlalu. Chin Hong yang memiliki pandangan mati sangat tajam, sampul surat itu ternyata tampak tulisan tangan suhunya. Dalam hati terkejut, maka buru-buru memanggilnya sambil menggapaikan tangannya, saudara silahkan kembali pengemis muda itu menghentikan langkahnya, dengan pelan berpaling, ia membereskan dulu rambutnya yang tidak karuan, kemudian berkata sambil tertawa dingin, untuk apa dengan paras berseri Chin Hong berkata sambil memberi hormat, silalahkan naik ke atas pengemis muda itu pura-pura bersikap tidak mengerti, ia bertanya, untuk apa naik ke atas loteng undang kau makan berkata Chin Hong sambil tertawa. Pengemis muda itu unjukkan sikap angkuh, katanya sambil menggoyangkan tangannya, tidak hidangan rumah makan ini tidak selezat hidangan rumah makan Chin Hong kok, aku sekarang hendak makan di sana saja, Chin Hong berulang-ulang memberi hormat kepadanya, dan berkata sambil tertawa, ya, ya, hanya rumah makan Chin Hong kok itu tiap harinya penuh tamu, tiada ada tempat yang kosong harus menunggu akru lama sekali baru mendapat giliran. Bolehkah saudara mengalah sedikit? Lain kali kalau ada waktu kita ke sana lagi saudara pikir bagaimana pengemis muda itu mungkin seorang rakusan mendengar ucapan itu di wajahnya terlintas suatu perasaan girang, ia meleletkan lidah, benar seperti menelan air liurnya sendiri. Setelah itu jalan kembali dengan langkah pelahan-lahan. Tetapi ketika ia berpaling dan melihat sikapin Jai seperti tidak senang, sesaat itu kembali unjukkan sikapnya yang jumawa, katanya dengan suara yang nyaring, tidak jadi, aku si pengemis ini sekalipun seorang rakus, tetapi juga tidak suka melihat sikap orang yang tak senang, maka aku tidak jadi naik ke loteng, Chin Hong diam-diam merasa cemas, berulang dua kali ia memberi isyarat dengan lirikan mata pada Njie, minta supaya ia tertawa, Njie terpaksa pura-pura bicara sambil tertawa, ya sudah, anggap saja seorang hebat, silahkan naik, pengemis muda itu kini tampak sikapnya seperti seorang yang mendapat kemenangan, ia angkat bahunya dengan langkah lebar berjalan naik ke loteng rumah makan itu. Chin Hong menarik tangan Njie, berjalan menuju ke tangga, untuk menyambut kedatangannya, setelah itu mereka berada di kanan kiri pengemis muda itu, mengajak tamu gembel itu duduk di meja tadi. Chin Hong menyerahi cawan tehnya yang belum diminum pada pengemis itu dengan sikap sangat menghormat. Katanya sambil tertawa, saudara silahkah minum teh dulu pengemis muda itu juga tanpa sungkan dua mengambil cawan teh itu dan diminum sampai kering kemudian melihat kesana kemari baru berkata dengan suara heran, eh, di mana pelayannya? Apa sudah mampus semua? Chin Hong buru-buru menepuk tangan, memanggil pelayan seorang pelayan dengan terbirit-birit lalu naik ke atas loteng, berkata sambil minta maaf-maaf. Chuan-chuan dan nona-nona hendak minum arak dan hidangan apa? Chin Hong lalu berkata pada pengemis muda sambil tertawa, saudara kau hendak makan apa dan minum arak apa? Pengemis muda itu dengan sikapnya yang angkuh menyebutkan beberapa nama hidangan yang lezat dan banyak sekali jumlahnya. Chin Hong segera berkata sambil mengulapkan tangannya pada pelayan, Dengar tidak? Lekas siapkan pelayan itu menerima baik, dengan sikap curiga memandang pada pengemis muda, sejenak baru meminta diri dan turun ke bawah. Inje melihat pelayan sudah berlalu, lantas berkata pada pengemis muda itu sambil tertawa, Hei, sekarang kau boleh menyerahkan surat itu padaku pengemis muda itu berpikir dulu sejenak lalu berkata sambil menggelengkan kepala, tidak bisa jaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan jaman dulu, aku si pengemis ini tak boleh tidak harus berlaku hati-hati nanti setelah perutku sudah kenyang barulah ku keluarkan Inje berlaku pura dua tidak sabar, unjukkan senyum getir, dengan tiba-tiba seperti teringat sesuatu ia mengeluarkan suara kaget dan berpaling kepada Chin Hong Hai, mengapa kau lupa pesan kepada pelayan Chin Hong terkejut? tanyanya dengan perasaan bingung, aku lupa pesan apaan? Jie bangkit dan berjalan ke dampingnya, lalu berbisik di telinganya. Kau pegang rat-rat badannya, belarlah aku yang merampas suratnya, Chin Hong mengerutkan alisnya, sebentar berpikir, dan akhirnya menggelengkan kepala sambil tersenyum, Inje dengan perasaan tidak senang memandang kepadanya, kemudian berkata lagi di telinganya, dengan, kira begini kita harus selalu menuruti kehendaknya, maka kita harus berusaha menghajar adat padanya, Chin Hong menggelengkan kepala, juga berbisik di telinganya, Sudahlah, dari jauh ia mengantar surat suhu datang kemari, dengan sesungguhnya kita juga harus mengundang dia makan sekali pengemis muda itu ketika melihat mereka berbisik-bisik, matanya yang besar berputaran beberapa kali dengan tiba-tiba dari tempat duduknya, dan lantas lari menuju ke tangga leteng hendak turun. Chin Hong terperanjat, buru-buru lompat ke hadapannya sambil menentang kedua tangannya untuk merintangi perjalanan pengemis itu, katanya, Saudara, kau hendak kemana pengemis itu masih berusaha hendak kabur, sedang mulutnya berteriak-teriak, aku kan saja jika tidak kabur bukan saja tidak jadi makan, bahkan hendak mendapat kesulitan bagaimanapun juga Chin Hong tidak mengijankan dia turun ke bawah, ia terus menghadang di hadapannya dan berkata dengan wajah berserah saudara telah salah paham, dia bukan hendak menyusahkan kau, dia hanya berkata, Injie buru-buru menyambungnya aku tadi berkata padanya, bahwa kita tadi sudah lupa pesan kepada pelayan agar hidangannya diberi lombok yang pedas pengemis itu menghentikan usahanya hendak kabur, lantas berpaling dan berkata kepada Injie sambil tertawa, benarkah oh, non aku yang baik, aku kan saja barangkali karena sudah kelaparan sehingga daya pendengaranku sudah menjadi kabur. Wajah Jek kemerah-merahan, kemudian berkata, baiklah aku tidak akan menyulitkan kau, harap kau duduk kembali tak lama kemudian pelayan sudah naik ke atas loteng dengan membawa hidangan yang dipesan pengemis muda itu menggulung lengan bajunya, tanpa bicara apa-apa lantas mulai menyerbu hidangan, tangan kiri memegangi cawan arak sedang tangan kanan mengambil sepotong panggang ayam dan dimakannya sambil tertawa. Chin Hang dan Injie duduk di kedua sisinya mengawani dia makan melihat caranya makan yang demikian rakus, Injie yang tidak sabar lantas tertawa geli. Pengemis itu masih tidak menghentikan mulutnya, ia menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara yang tidak jelas, tidak seorang laki-laki kalau makan harus demikian saudara, aku masih belum menanyakan namamu, berkata Chin Hang sambil tertawa. Aku tadi sudah tanya namamu, begitu pun sudah menyebutkan namaku sendiri berkata pengemis muda itu. Injie merasa geli, lalu bertanya kepadanya sambil tertawa, apakah namamu itu Kansajie? Kansajie menganggukan kepala dan berkata benar, aku kalau dibanding dengan suhungu Kansajian lebih suka makan, oleh karena itu maka orang-orang rimba persilatan lantas memberikan hadiah nama kepadaku Kansajie, sedangkan namaku yang sebenarnya sudah tidak ada orang yang mengetahui lagi, sebetulnya tak ada si dan nama, itulah yang paling baik dalam dunia ini. Banyak orang-orang pandai tokoh-tokoh kuat, semua tidak suka menggunakan nama aslinya kepada orang, mereka paling suka berlaku misi. Kansajie mengangguk-anggukan kepala karena saat itu ia sedang menjejalkan sepotong paha ayam sedalam mulutnya, maka tidak bisa menjawab. Kansajie, dengan care bagaimana kau bisa mengenali kita suhumu telan menduga pasti bahwa kalian berdua pasti bisa mengejar kemari, maka ia pernah menceritakan wajah dan dandanan kalian suruh aku perhatikan setiap orang di sepanjang jalan titik sepasang metu. Kansajie berputaran, ia menarik kursinya dan mendekati pengemis itu, berkata dengan sikap ramah-tamah, Kansajie, sekarang kau toh sudah boleh memberikan surat itu kepada kita. Kansajie masukkan tangannya ke dalam sakunya, dan mengeluarkan sepucuk surat, diberikan kepada Chin Hong, kemudian sisa paha panggang ayamnya yang masih belum habis dimakan, diletakkan di samping dan menyantap hidangan yang lainnya lagi. Chin Hong yang mendapat surat itu setelah menerima benda pusaka, dengan cepat dibukanya, sedang Injie juga buru-buru mendekatinya, keduanya membaca bersama-sama. Hang Jie, tadi malam suhumu dan subumu setelah pergi mengejar musuh. Sebetulnya hendak kembali, tetapi kemudian berpikir antara kita. Suhu dan murid sebaiknya berpisah dulu sekiru begini, di mana letak sebabnya. Suhumu tidak ingin menceritakan padamu. Aku percaya bahwa kau jaga bisa menduga sendiri. Biarpun bagaimana, kau toh sudah dewasa, apa yang suhumu dapat berikan, juga sudah kuariskan semua kepadamu. Sekarang sudah tiba waktunya bagimu untuk mengembeleng dirimu sendiri, juga sudah tiba waktunya bagimu untuk mengembangkan kepandayanmu sendiri. Diri dua tahun paling akhir ini suhumu selalu memikirkan hendak menceritakan asul-usul dirimu. Tiap kali ucapan itu kalau sudah di bibir, akhirnya ku batalkan lagi, bukan lantaran malas, melainkan tidak tega batinmu nanti akan menderita. Kau tahu bahwa suhumu belum pernah mengakui bahwa penghidupan manusia itu adalah lautan kesusahan, oleh karena itu maka suhumu seumur hidupnya tak mau menerima kesusahan, juga tak suka melihat orang lain mendapat kesusahan titik kali ini. Jikalau bukan karena kedatangan subuhmu, suhumu masih hendak tetap menebalkan muka untuk hidup terus, menebalkan muka yang suhumu maksud seharusnya merupakan pandangan orang lain terhadap suhumu, sedangkan suhumu selamanya belum pernah menganggap bahwa tidak pergi ke rumah perjara rimba persilatan menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan merupakan suatu perbuatan biar memalukan. Kenapa? Sebab meskipun suhumu setiap hari malam senantiasa bertekun mempelajari ilmu untuk mencari kemajuan, tetapi masih tahu benar bukanlah tanda tangan penguasa rimba persilatan jika pada suatu hari suhumu bisa menyambuti serangannya tiga jurus pukulan mautnya bisa menolong keluar lima orang, tetapi suhumu tidak pergi, itulah baru merupakan suatu hal yang memalukan meskipun demikian, suhumu selama itu toh masih terus berlatih sabar, inilah sesungguhnya yang sangat lucu, kalau perlu diberi keterangan hanya cukup dengan sepatah kata.